30 peserta didik dari Sekolah Lansia atau Sela Anggrek berhasil memperoleh gelar sarjana Lansia setelah menerima pembelajaran kurang lebih 6 bulan yang dilaksanakan di SDN 08 Medono, Kota Pekalungan. Wisuda Sela dilakukan langsung oleh Ketua TPPKK Haja Inggit Soraya, Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalungan Iyos Rosidi, dan Kepala Sela Anggrek Bonari di Hotel Istana pada Rabu 21 Desember 2022. Kepala Dinsas P2KB Kota Pekalungan Iyos Rosidi mengatakan bahwa keberadaan Sekolah Lansia dinilai penting sebagai upaya untuk memberdayakan Lansia yang ada di Kota Pekalungan. Kedepan pihaknya berharap wadah pendidikan ini bisa direplikasi oleh kelurahan lain. Ketua TPPKK Haja Inggit Soraya mengucapkan selamat kepada Wisuda Wati, dan terima kasih kepada Kota Pekalungan Iyos Rosidi. Seluruh pengajar serta pihak yang ikut serta dalam melaksanakan Sela Anggrek. Menurutnya, untuk membentuk Lansia yang sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat, dibutuhkan tujuh dimensi yakni dimensi spiritual, intelektual, fisik, emosional, sosial, kemasyarakatan, profesional, vokasional, dan lingkungan. Dirinya berharap sekolah Lansia tidak berhenti sampai di sini, namun dapat diterapkan untuk angkatan selanjutnya. Dan peserta didik yang sudah di Wisuda kali ini bisa melanjutkan ke tahap pendidikan yang lebih tinggi, layaknya pendidikan formal seperti S2. Alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 6 bulan ya, mau dari mulai di launching dan hingga sampai sekarang sudah, ini sudah menghasilkan ada 30 peserta didik yang mudah-mudahan ini nantinya bisa berproduktif lagi, bisa berkarya, dan mungkin nanti bisa diteruskan untuk selanjutnya, angkatan selanjutnya, karena ini baru angkatan pertama, mudah-mudahan ada angkatan selanjutnya, dan yang sudah di Wisuda pada hari ini juga nanti bisa melanjutkan ke tahap pendidikan yang lebih tinggi lagi. Sementara itu, Kepala Sela Anggrek Bonari mengucapkan rasa syukur seluruh peserta dapat di Wisuda dengan kondisi yang sehat, bahagia, dan semangat yang luar biasa. Keberhasilan Sela Anggrek terwujud berkat dukungan penuh dari pemerintah kota Pekalangan dan tokoh masyarakat di sekitarnya. Selama pembelajaran, peserta didik Lansia dilatih berwirausaha dengan membuat berbagai keterampilan maupun makanan, kegiatan mewarnai, yoga, dan kegiatan positif lainnya. Bahagia, senang, terus bersilaturah bersama sesama Lansia. Senang ya, pokoknya sekolah di Lansia itu senang, soalnya dibuat senang sama guru-gurunya. Gurunya kan lebih mudah dari kuritnya, jadi kemong, banyak manfaatnya sesama Lansia. Kita juga diajari kesehatan, diajari senang juga juga, terus diajari membuat ini buker atau cucu-cucu tercinta, buat singkut untuk menutupi ini, nambutnya sudah diubah nanti. Salah satu wisudawati terbaik, Sulis Tiawati mengaku senang dan mendapat manfaat yang luar biasa. Ia juga merasa lebih produktif setelah mengikuti pembelajaran di sekolah Lansia Anggrek. Oh, harapannya ya kak, mereka selalu membentuk tinggi. Di dalamnya, diharapkan untuk berwira usaha berkait dengan UMKM di Kota Petawan juga bisa berkembang. Kemarin kan juga kita juga ada beberapa materi yang terkait dengan pemberdayaan mereka, yang membuat parcel, kemudian lejiput, masak-memasak, dan yang tidak kalah pentingnya, kemarin itu membuat salat burah ini yang luar. Di antara yang di dalamnya, ya harus tradisi yang berkandung di dalam buah itu, yang harus diunggulkan juga, harus diunggulkan juga banyak dianjurkan untuk makan buah dan sayuran.